Ustadz, bagaimana seorang yang faham agama, tapi kalau bekerja, dia malas-malasan? Kalau ibadahnya marajin, dia itu sebagai guru PNS, tapi malas-malesan, kadang sering bolos. Bagaimana menurut hukum agama? Ya berarti dia bukan orang soleh, ya kan gitu. Begini, sahabat-sahabat, yang namanya soleh itu tidak diukur dengan rajin sholat, rajin tahajud, ya. Bukan begitu saja. Yang namanya soleh itu, Muslim yang sesungguhnya mereka yang bisa menyebabkan orang sekitarnya nyaman dengan ucapan dan perbuatannya. Ada orang yang rajin tahajud, tapi seringkali bolos dalam bekerja. Duh, haknya sih rajin, tapi malas melaksanakan pekerjaan. Dia bukan orang soleh, percaya lah. Karena orang soleh itu bukan begitu. Dia rajin ibadah, dia rajin bekerja. Dan dia yang katakan bahwa ini jihad saya. Kan gitu. Jadi guru itu mujahid. Jadi dosen itu mujahid. Pencari nafkah itu mujahid. Makanya kalau dia meninggal, dia syahid. Kan gitu. Masa dia nggak ngerti tentang hal itu? Ya. Nah jadi dengan demikian, emang Anda jangan mengukur soleh itu dari rajin ibadah saja. Ada suami yang kalau bicara saum senen kemis, rajinnya luar biasa. Kalau bicara tahajud, luar biasa tekunnya. Duh, nggak pernah ketinggalan. Tapi nggak pernah gawe. Di rumah aja ya. Sementara yang cari duit, istrinya. Istrinya yang jualan kerudung, jualan mukena. Bahkan bekerja di rumah tetangga. Suaminya maki towe. Datang ke masjid, wirid. Nah itu bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Ya. Dan Nabi pernah marah sama orang seperti ini. Jangan salah. Nabi pernah marah. Ada orang yang dia meninggalkan kewajibannya kepada istri. Karena dia tiap malam tahajud. Sampai dia sering begadang. Tiap siang dia saum. Dan saumnya tiap hari. Nabi marah. Nada suara beliau naik. Dan wajah beliau memerah. Anda bisa baca dalam hadis. Kata Nabi, Demi Allah. Aku orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya dalam dirimu ada hak. Pada keluargamu ada hak. Jadi Nabi marah kepada suami yang tidak menafkahi istri. Karena dia beralasan rajin ibadah. Kata Nabi, Istrimu, keluargamu itu punya hak untuk dinafkahi. Jasadmu punya hak untuk istirahat. Jadi, Ozer, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, mari kita berpikir yang proporsional. Jangan sampai kita secara vertikal rajin ibadah, tetapi secara horizontal itu buruk. Tolong diingat, soleh itu harus dirasakan oleh lingkungan sekitar. Coba Anda baca. Di dalam surat Ibrahim, ayat 24-25, ilustrasi orang soleh. Ini ilustrasi orang soleh. Coba Anda lihat di surat Ibrahim, ayat 24-25. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan. Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Asluhathabitun. Akarnya menghunjam ke bumi. Ibadahnya rajin. Solatnya tekun. Tahajudnya tidak pernah kelewat. Saum senen kamisnya juga tidak pernah absen. Itu asluhathabitun. Tapi jangan salah. Wafar wahafis sama. Daun dan rantingnya menjulang ke langit. Daunnya rindang. Tuk tiukulaha kullahinim bi'idzi robya. Dia memberikan buah kepada orang sekitarnya. Nah ini soleh yang sesungguhnya. Jadi dia itu punya ketakunan ibadah yang dasyat. Diumpamakan seperti akar yang menghunjam ke bumi. Tapi jangan salah. Dia pun bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Istrinya dinafkahi dengan sungguh-sungguh. Anaknya dibimbing dengan segala kesungguhan. Ya. Lingkungan sosialnya juga bagus. Kalau dia jadi guru. Dia tekun dan tanggung jawab jadi guru. Kalau dia jadi karyawan. Dia tekun bekerja dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dia bertanggung jawab. Kalau dia pedagang. Dia sungguh-sungguh dalam berdagang. Dia berusaha mencari harta yang halal. Nah saudara-saudara sekarang ini soleh yang sesungguhnya. Dia memberikan buah kepada sekitarnya. Sementara orang-orang yang mengatasnamakan soleh. Tapi kalakuan ke istri buru. Ke anak buru. Nggak pernah menafkahi. Nabi saja marah kepada orang seperti ini. Nabi itu marah. Coba Anda baca di dalam hadis suhaibu khori. Sampai dikatakan. Nada suara Nabi itu naik. Kata Nabi. Demi Allah. Aku orang yang lebih takwa dari antara kamu. Aku sholat malam. Tapi aku nggak pernah begadang. Karena sholat malam. Aku shawm. Tapi aku tidak pernah shawm tiap malam. Eh maaf. Aku tidak pernah shawm tiap hari. Jadi kata Nabi. Aku kalau malam tahajud. Tapi aku ada tidur. Siang aku shawm. Tapi aku tidak pernah shawm tiap hari. Kecuali Ramadan. Dan aku memperlakukan istri dengan baik. Maksud memperlakukan istri dengan baik apa? Menafkahi. Menggauli. Memperlakukan secara hormat. Ini isyarat. Bahwa orang yang rajin ibadah. Tetapi dia melalaikan kewajiban sosialnya. Dia bukan orang soleh. Bukan kata saya. Menurut surat Ibrahim ayat 2425. Dan menurut hadis sohih. Yang disampaikan oleh Nabi. Di dalam sohih Bukhari. Ya. Jadi anda jangan terkecoh. Dengan rajinnya ibadah. Sementara orang itu jelek secara kehidupan sosialnya. Ya. Jelek secara kehidupan sosialnya. Bahkan anda perlu baca juga di dalam sohih Bukhari. Bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan. Ya Rasulullah. Ada orang yang rajin ibadah. Tetapi. Tu'ziji ronahu. Ucapan dan perilakunya itu menyakiti orang lain. Menyakiti istrinya. Menyakiti suaminya. Menyakiti tetangganya. Ya. Apa kata Nabi? Hiya min ahli nar. Orang kayak begitu. Ma penghuni neraka kata Rasulullah. Ya. Begitu. Coba anda lihat lagi. Dalam surat. Aro'ayta alladzi yukadzibu biddin. Fadhalikal ladzi yadu'un liyatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailu lil musollin. Selahkah orang yang sholat. Itu orang sholat ya. Tapi tidak punya kepedulian. Terhadap anak yatim. Terhadap miskin. Ya kan? Laleh. Dalam kehidupan. Fawailu lil musollin. Celaka itu. Nah berarti. Orang yang rajin ibadah itu. Belum tentu orang sholat. Kalau. Sisi-sisi kehidupan sosialnya jelek. Kan gitu. Kehidupan sosialnya harus bagus. Yang. Kalau ingin lebih jelas. Sekali lagi. Coba anda lihat surat Ibrahim. Ayat 24-25. Supaya lebih dalam lagi. Anda baca. Itu ilustrasi yang sangat indah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu'ala. Bisawab. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.